Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selama kalian lagi gak pengen chattingan Nah ini caranya gampang banget kok teman-teman Tapi sebelum lanjut ya jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis gak ada ruginya kalian subscribe channel ini Kalau biasanya itu ketika menonaktifkan whatsapp Kita bisa mematikan data seluler whatsappnya ya Tapi itu gak berlaku untuk semua hp teman-teman Itu biasanya hp xiaomi bisa Terus kemudian hp apalagi gitu yang bisa Nah untuk samsung ini terutama samsung ya teman-teman Samsung ini gak bisa Atau misalnya hp oppo kemarin juga ada yang komentar tuh Katanya juga gak bisa untuk mematikan data seluler whatsappnya Nah sekarang ini aku akan bagikan caranya Supaya kalian bisa menonaktifkan whatsappnya Sementara untuk semua hp teman-teman ya Ini berlaku untuk semua hp Jadi hp kalian baik samsung Baik xiaomi Baik oppo Realme Infinix Semuanya bisa pakai cara yang akan aku bagikan ini teman-teman Nah caranya kayak gini Pertama silahkan buka whatsappnya Oh ya ini tanpa aplikasi tambahan apapun ya teman-teman Jadi langsung dari whatsappnya sendiri Kita akan setting supaya whatsappnya itu mati sementara Atau non aktif sementara Oke setelah berada di halaman utama whatsapp seperti ini Kalian bisa pilih titik tiga ya Selanjutnya pilih setelan Nah ini kan banyak menu-menunya ya teman-teman Disini silahkan cari aja penyimpanan dan data Ini di klik Abis itu ini kan ada kelola penyimpanan Penggunaan jaringan Kurangi penggunaan data panggilan Dan seterusnya ya Dan disini ada menu proxy teman-teman ya Silahkan di klik aja proxy Terus kemudian ini ada sebuah tombol Kalau misalkan kalian benar-benar pengen mematikan Atau menon aktifkan whatsapp kalian sementara Maka silahkan di klik aktifkan tombol gunakan proxy ini Nah kalau sudah di aktifkan dia berwarna hijau Kemudian silahkan klik di bagian bawahnya sini teman-teman Ini di klik ini ada Ini biasanya kosong ya Ini di klik aja Dan kemudian host proxy nya ini Nah ini biasa kosong seperti ini ya Nah ini silahkan diisi 8.8.8.8 Terus kemudian untuk port chat Terus kemudian port media Ini silahkan dibiarkan saja Enggak usah diatur ya Abis itu di klik centang Di klik centang ini sudah tersimpan Abis itu kembali aja Nah ini sudah diatur ya teman-teman Sekarang berarti posisinya whatsapp kalian sudah non aktif ya Atau mati sementara waktu Nah kemudian kita akan coba ya teman-teman Kita akan coba mengirimkan sebuah pesan Halo misalnya Lah P gitu aja lah Basing lah teman-teman ya Kan cuma buat nyoba Nah ini ya teman-teman Disini tandanya jam ya Artinya pesan ini enggak terkirim teman-teman Ya Artinya enggak terkirim Kalau enggak kerika kirim berarti whatsapp nya mati teman-teman Gitu ya Oke sekarang kita coba Di chat yang lain ya Nah ini kita balesin chatan mamasku ya Kita kirim Dan ini ya Ini juga Apa namanya Gambar jam Ini artinya enggak kekirim teman-teman Nah ini sayangnya Aku enggak bisa Langsung praktik Satu hp nya lagi penerimanya ya teman-teman Karena hp ku itu lagi dibawa Bojuku Jadi Ini aku enggak bisa praktik langsung Tapi insya Allah Ini Artinya ketika kita enggak bisa mengirim pesan Kita juga Sebaliknya teman-teman Enggak bisa menerima pesan Gitu ya Paham enggak Insya Allah paham lah ya teman-teman Nah setelah itu teman-teman Ini kan kita sudah Mematikan whatsapp nya sementara Terus ada pertanyaan Misalnya Kalau misalkan kita mau Mengaktifkannya kembali Gimana mas Nah ini ya Kalau pengen mengaktifkan kembali Dan pengen aktif kembali di whatsapp Seperti biasa Kalian bisa pilih Titik tiga Kemudian pilih setelan Terus kemudian pilih penyimpanan dan data Proxy Dan kemudian ini silahkan Dimatikan Nah kalau sudah dimatikan Ini akan terputus ya teman-teman Kalau sudah terputus Artinya Whatsapp kalian akan Kembali hidup ya Nah ini dia akan langsung Terkirim nih Karena sudah hidup Kembali Kayak gitu teman-teman Nah ini Insya Allah Paham lah ya teman-teman Kalau misalkan Belum paham Dan Kalau misalkan Belum berhasil juga Silahkan komentar aja Di kolom komentar Keluhannya apa Nanti insya Allah akan aku bantu Caranya teman-teman Mungkin itu aja Semoga bermanfaat Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Mantap pol